Semua orang mengingat di mana mereka datang itu. Hari di event. Buat pecinta film horror, I Still See You cocok banget nih ditonton. Film ini diangkat dari kisah novel Break My Heart a Thousand Times, karya Daniel Waters. Nah, I Still See You sendiri berlatar 10 tahun setelah bumi mengalami bencana ledakan besar dan hampir menewaskan seluruh manusia. Tragedi ini ternyata membuat bumi jadi rumah bagi para hantu. Di dunia baru ini, orang mati dapat berjalan di antara yang hidup. Nah, daripada penasaran, langsung aja nonton filmnya. Next, ada film beraliran action drama thriller bertajuk Cold Pursuit. Ini merupakan remake dari film Norwegia berjudul In Order of Disappearance. Menceritakan tentang tokoh Nelson yang diperankan aktor legend Liam Neeson yang merupakan petugas membersih salju di sebuah kota kecil. Suatu ketika, hidup tenangnya benda tak berubah saat anaknya termunuh kartel narkoba. Nels pun berupaya membalas dendam pada mereka yang membunuh putranya. Namun, tindakan Nels ini secara tidak sengaja malah memicu perang geng yang mengancam kota. Kira-kira gimana ya aksi Nels selanjutnya dalam mencari keadilan? Nah, yang terakhir nih, film dalam negeri yang pastinya keren banget. Bisa dibilang, film Indonesia rasa Hollywood. Yes, Foxtrot 6. Film ini diproduseri oleh produser ternama Hollywood, Mario Kassar, yang juga pernah produseri Terminator 2, Rainbow, hingga Total Recall. Foxtrot 6 bercerita tentang kondisi Indonesia di masa depan. Ada seorang mantan anggota marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan gemiskinan dari kepemimpinan sebuah partai pemberontak yang kejam. Dan yang bikin makin keren, film ini dibintangi oleh aktor dan aktif dalam negeri ternama seperti Oka Antara, Rione Warto, Ciko Jericho, Julia Estelle, hingga My Club.